Oke, di video kali ini, cara kita mengaktifkan di saat kita merekam video ataupun memfoto ataupun memotret, nah itu hasil dari video ataupun fotonya tersimpan langsung di dalam memori card kita ataupun kartu SD kita. Jadi kita tidak perlu manual memindahkannya lagi. Jadi di saat seperti ini, di saat kita merekam video, nah saya akan coba rekam ya teman-teman. Nah ini ya, ini ada video 4 detik ya. Nah ini kalau kita lihat, ini hasilnya itu bakalan tersimpan di kartu memori kita, kartu SD card kita ya teman-teman ya. Jadi kita bisa setelnya langsung. Jadi kita tambah memindahnya lagi. Oke, caranya di sini kita buka aplikasi kamera bawaan HP Xiaomi. Nah, setelah seperti ini teman-teman tekan garis 3, kemudian tekan setelan, nah pastikan teman-teman itu memiliki atau menggunakan atau memasang memori card ya atau kartu SD. Jadi di sini di HP Xiaomi ada fitur yang namanya simpan ke kartu SD. Di sini silahkan teman-teman aktif. Ini kalau aktif seperti ini ya, putih biru. Nah kalau posisi yang ini, putih abu-abu ini, tandanya tidak aktif. Jadi kita tekan sebelah kanan seperti ini, kalau sudah aktif. Nah ini tinggal saja kita foto-foto atau merekam video. Nanti hasilnya bakalan tersimpan di kartu memori card. Nah, cukup mudah ya teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah. See you next video. Bye-bye.